hai 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 teman-teman berjumpa lagi bersama saya Rehan channel di kesempatan kali ini saya akan membuat jus kemasan botol dengan ukuran 200 miliar teman-teman nah disini bahannya ada 2 kilo alpukat yang sudah matang ya teman-teman pertama-tama kita cuci nah kemudian untuk pembuatan di sini saya kurang lebih satu kilo kemudian setelah kita cuci langsung saja ya kita siapkan blender dan masukkan buah alpukat ke dalam blender disini saya tiga buah alpukat langsung saya masukkan dalam blender ini alpukatnya besar-besar ya teman-teman dua kilo itu dapat enam buah yang saya buat ini tiga buah enak setelah itu setelah kita masukkan semua alpukatnya kemudian masukkan gula pasir untuk gulanya saya 2 sendok makan saya sesuaikan ya gulanya kemudian setelah itu tambahkan susu akhirnya susu full cream ya untuk pertama-tama ini susunya kurang lebih 400 ml kemudian tambahkan es sedikit biar mendapurnya tidak terlalu kental kemudian setelah itu kita blender blender sampai benar-benar mengental ya setelah benar-benar udah kental kemudian setelah itu bagi 2 ditambahkan lagi susu cairnya disini saya tambahannya 300 ml setelah itu kita blender blender lagi setelah kita blender kemudian kita campurkan dan kita mix sampai benar-benar tercampur kukat ini juga bisa sesuaikan selera kental cairnya itu ya pengen yang kental bisa dikurangi susunya disini saya pembuatannya itu sedang ya kemudian tambahkan es tambahkan es batu secukupnya kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dan terasa dingin nah sambil menunggu benar-benar dingin siapkan botol disini saya ada 15 botol ya teman-teman ukuran 200 ml disini saya juga untuk pembuatan susu alpukatnya ini 10 botol untuk yang 5 botolnya ini sus campuran mangga strawberry dan juga alpukat setelah itu kita tuangkan ke dalam botol susu alpukatnya kemudian yang 5 botolnya pertama masukkan jus mangga kemudian jus strawberry dan setelah itu masukkan jus alpukatnya oh ya untuk teman-teman untuk pemanis atau rasanya bisa dicobain dulu ya bisa disesuaikan karena saya disini membuatnya itu untuk permintaan dari pembeli jadi untuk rasanya itu manisnya kurang pas dan juga untuk jus alpukat ini kalau disimpan di kulkas ya teman-teman pertahannya itu 2-3 hari maksimum itu 2-3 hari selamat menikmati setelah itu kita masukkan ke dalam box untuk box ini pakai box apa aja ya disini saya ada warm saya masukkan ke dalam box kemudian biar lebih dingin tambahkan es ini jus seperti ini bisa untuk berpergian ya teman-teman atau atau ketika ada acara jadi jusnya itu tetap dingin dan juga segar selamat menikmati oke teman-teman sampai disini dulu ya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like komen biar channel ini cepat berkembang ya teman-teman terima kasih sampai ketemu video selanjutnya selamat menikmati